Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai memimpin apel gelar angkutan dan pasukan lebaran PT KAI di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat mengutarakan persiapan mudik yang telah dilakukan dan yang menjadi fokus utama adalah untuk mewaspadai daerah rawan bencana. Ada beberapa titik rawan longsor dan banjir, yaitu di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, keamanan terhadap penumpang dan jalur mudik dari gangguan kriminalitas juga menjadi perhatian khusus. Kereta api tahun ini akan melayani lebih dari 4 juta penumpang, 1 juta penumpang. Pertentuannya memang tidak sebebikin panjangnya, tetapi kalau dilihat dari jumlah 4 juta penumpang ini, 1 juta penumpang. Jumlah pengguna kereta api pada tahun 2018 ini mengalami kenaikan jumlah penumpang yang mencapai 4 juta pemudik atau naik 3 persen dibandingkan tahun 2017 kemarin. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.